oke gue sebenernya masih sakit sih bingung gue belum sempet mikirin scriptnya tapi ya apa-apa yang biasa juga sekali ya ada halo semuanya yes akhirnya kita setelah melewati hampir 2 bulan ya kita akhirnya sudah mencapai grand final di osune superman disini, ya cukup rame sebenernya disini ada gua, ada Tama, ada Buma ada Jatya, ada Panje ada Skydiveren SMA juga juga dua-duanya di PC ini ya, cuma dua-duanya nge-mute dan iya gitu deh gua bingung apa-apa gua dikasir ini iya, oke GWS NIVA tadi SMA udah misuannya tapi GWS NIVA jadi disini karena aturan yang telah di tentukan sebelumnya SMA karena dari upperbreaker mendapatkan 1 point on goal dari Skydiveren dan tadi, dan disini pick map pertama dari Skydiveren ya iya, Skydiveren style sama SMA iya iya, cukup disayangkan tadi SMA sempat break di awal iya, karena tadi SMA bilang juga ya kalau dia katanya belum mainin mapnya iya, tapi mapnya cukup lama oh, Skydiveren kesempatan untuk SMA iya, karena scorecapnya masih kecil ya disini ini Skydiveren break lagi iya, tapi sangat menguntungkan bagi SMA iya, tentu dia akan sangat menguntungkan SMA disini cukup mengejutkan ya, karena kalau kita lihat dulu ketika Skydiver melawan Loidun di kalau gak salah ya iya, dan ini scoreless Cadiveren jauh di bawah scoreless Cadiveren ketika dia ngetik ini ketika melawan Bulma dan Loidun ini jauh di bawah iya, mungkin karena kita bertemu salah satu player terbaik di Indonesia iya, dalam pertanyaan OIT 2018 ini kan iya, itu yang pertama kali itu Wak enggak, 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 enggak itu beneran break beneran break disini belum break enggak, enggak, enggak enggak, enggak break enggak, enggak, enggak aduh, baby please fix your shit man oh iya, oh iya family friendly komen, komen disini SMH sudah mulai mencapai 900 combo iya, dan sebetulnya ini kayaknya tidak ada waktu ya, iya, iya jadi map pertama akan diambil oleh SMH ya iya membuat point dari SMH menjadi dua dua persen terhadap skadever kita pikir selanjutnya ya map yang dipilih oleh SMH kita orang masuk ke iya gobuta chino iru tokoro umarete kita no ga oh, ternyata ada yang stuck ya wah, aduh CC enggak, enggak, enggak siapa ya smyh udah jalan iya skydiver nya yang stuck ini di portacle ya Oh enggak, saya ada video ya Oke Ya, kita masuk ke Ya, map kedua ya Map yang di-pick oleh SMA ini Pick pertamanya SMA Ini adalah map DC-AR8 High DPM Linear Aim Dengan ada satu bagian Speed-nya juga di tengah Dan ini pick yang waktu SMA lawan Fuma, SMA berhasil menangkan Pick ini ya, kalau nggak salah Iya, kenal Dan kalau nggak salah bisa mendapatkan Penara ya Dan kalau nggak salah Ketika kemarin SMA melawan Fuma Juga pick pertamanya ini ya Jadi bisa dibilang SMA disini punya Confidence yang cukup tinggi Meskipun begitu Tapi Skydive juga kemarin Berhasil mendapatkan HP Ini Kalau menurutku sih akan ada Accuracy battle juga sih ya Iya, bisa jadi Tapi Bisa jadi sih Part-part di tengah itu Sangat lucu Rombok Iya, tapi banyak kemungkinan Miss-nya gitu ya Ini Mbak Iya, itu yang gua dilihat Kita yang bikin Miss-nya itu Emang banyak Banyak Bersebar di mana-mana Ini pattern yang memungkinkan Skydiver break Iya Menyusul Miss dari Skydiver Di sini SMA punya keunggulan sedikit Dari akurasi Iya Oke, kita masuk ke bagian Stream Speed-nya ini Tidak ada yang drop ya Aku rasanya ya Iya Oh, Skydiver Oh, 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 oh Wah 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 Ini keuntungan untuk SMA sih ya SMA, eh Iya, tapi gak signifikan sih Break SMA itu Karena Udah di ujung Tapi emang Emang ini udah di akhir map Dan bisa dilihat Ini SMA mendapatkan 1 poin lagi nih Jadi 3-0 Nah, ini udah jalan ya Nah, kita mulai Hei, bro Iya I'm no Kingdom 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 Is my city, bro Maaf, maaf Ya, ini Maka Pick-3 ya TTSC Ya, pick-3 dari Skydiver ini adalah map terakhir yang dipikir oleh skydiver yang adalah sen no yukari oleh yusan hyakure gak mau hei gak mau please gak mau menggendut hei gak mau menggendut iya oh my god aduh oke ya disini kedua pemain masih next to next tapi akurasinya masih sama keduanya iya akurasinya masih menempel masih leher ke leher ya iya 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 jadi ini map setri ini sih enggak ya cuma ini banyak triple nya gitu jadi banyak berhenti berhenti nya gitu loh dengan tangan kirinya itu loh dan iya itu cukup memperlihatkan juga ya karena tadi kita lihat sebelum ini kan skydiver baru tanding lawan puma kan dan kalau menurut pengambatan gua sih tadi itu skydiver tuh banyak miss nya di lawan puma karena salah finger control gitu loh iya salah di triple iya salah di triple sama tadi ada juga kalau gak salah skydiver salah baca stack 1 namun sekarang skydiver sudah namun sekarang skydiver sudah dapat terposter kembali akurasinya sampai sekarang masih 99.6 meskipun itu apa sama dengan akurasinya sekarang iya gak bener skydiver dikit lebih tinggi dari sm iya skydiver dikit lebih tinggi dari sml ya tadi sml ada akurasnya tapi disini sml skornya lebih tinggi ya iya jadi kayaknya tuh faktor lokasi dapat seratusnya gitu loh jadi sml itu dapat seratusnya banyak di awal bahkan skydiver tuh banyak dapat seratusnya iya ketika pombonya udah tinggi iya tapi teman-teman kalau oke disini sml tadi dapat seberapa seratus jadi sebenarnya akurasi walaupun ya mungkin lebih unggul tapi kalau misalnya break ya tentu tidak akan menolong ya break dari pihak mana pun akan sangat-sangat crucial ya iya di bagian slownya ini akurasinya sangat penting ya karena itu paling ngerakuan buat grup akurasi gitu benar sekali iya di sini sml bilang side reading ya iya tapi sml di sini masih sangat mengancam ya iya 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 kalau misalnya skydiver gausah miss deh akurasi drop yang 0,5% itu udah langsung balik lagi skornya di sini masih ada sakit lagi 0,5 agak dracist ya jadi ya itu emang bisa merubah keadaan banget oke ya supaya bagian terakhir ini skornya bakal tipis banget ini ini bakal tipis banget ya iya dan kelihatannya oh no masih flickering skornya siapa yang unggul di sini aduh 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 skydiver skydiver berhasil mengambil poin pertamanya ya karena di sini akurasi battle gimana skydiver memiliki akurasi lebih tinggi dibandingkan smh ya aurora ya map apa ya alternate dan finger control dan ada hitung mem iya dan maksudnya macam-macam ini macam-macam tinggi control maksud saya iya iya aurora ini memang yang dipilih oleh smh ya nomor 1 kodonya di memiliki kita dan ya sebenarnya cukup wajah kalau smh tak kayak gini karena tadi ya kita sudah analisis ee skydiver ketika berhadapan dengan Lloyd kan main map ini kan dan ketika lawan puma tadi juga keluar map ini kan dan dua-duanya kalah ya skydiver di aurora iya jadi di sini ya smh terlihat memanfaatkan rekam jejaknya skydiver yang kurang meyakinkan di aurora ini bisa dibilang tapi bisa aja skydiver gua uang tenang dimanfa dimanfa karena ini tadi kristen bilang ke gua emang dia sebenernya bisa tapi kayak memang ada aja ada aja miss iya iya skydiver ini ini banyak problem banyak break point ini sangat rawan banget miss ini banyak potensi missnya disini mencapai break pertama ketua player masih FC disini masih ya tapi skydiver hilang slider end ya iya hilang 2 dan disini pun smh memiliki kumpulan akurasi sehingga skornya masih diunggul oleh smh please 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 sorry oke gua ngeliat langsung di turni client kan gaada break apa-apa kok lu yang tapi masih bisa lihat sini 2 main masih secara konsisten menahan komponnya sih iya tapi sayangnya akurasi skydiver ga bisa dibandingin sama smh sih masih bagus sama smh iya tapi kita belum masuk ke bagian burstnya cek bagian burst itu yang bagian burstnya yang harus dilihat iya bagian burst sama nanti ada kt212 yang iya dan gua yakin pasti pada banyak akhir-akhir brok kalau ada banyak akurasi brok aja gitu iya 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 sebentar lagi aduh ini ngeri banget sih iya ini ngeri banget bagian burstnya ini ngeri emang emang ngeri kalau dilihatin ya apalagi dimainin oh ngeraksi aduh masih iya 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 di bagian akhirnya bagian akhirnya lihat tenaga miss ya gak lost ya ini skydiver termis di bagian akhir menyebabkan smh kembali mengambil point oh dia afc wai wai dt map boger banget boger dt ayahu dt manah air 10.3 setelah dt SMA juga akurasi drop di out tadi Ya karena akurasi dropnya SMA itu supernya jauh ya walaupun kita ada akurasi break Gimana ya, gue sih melihat kayak Sky Lever tadi kan mempik DT1 dan berhasil mencuri poin di... Ya ini memang map yang sangat high BPM aside dari airnya yang tinggi juga ya Ya sebenernya gila, tadi kan Sky Ripper di DT1 menang kan, jadi mungkin dengan... Tadi di air 8.5 DT menang, jadi Sky Ripper pengen mencuri air 9 DT gitu mungkin Dan sebenernya ya mas Rokakal aja sebenernya strategi gak sih coba di sini yang terlihat Yang sangat turmita SMA ini dong Iya masih turmita Sky Rippernya Dan memang SMA kemarin 400 ribuan sih, tapi sekarang bisa dilihat kalau dia... Oh Sky Diver kembali miss ya, oh SMA miss tapi Iya SMA ada miss juga Jadi ada chance sebagai Sky Diver nih Kemungkinan ada kesempatan untuk Sky Diver, karena mapnya juga baru setengah ya Baru setengah ya Iya dan ini masuk ke bagian spinner ya Iya spinernya panjang banget Iya spinernya dipisah-pisah tapi banyak gitu Iya dipisah-pisah tapi banyak berasa lama juga Iya itu, itu apa namanya Slidernya bisa bergetar gitu Iya, ada tekniknya itu di editor Apa ya, harus laten aja sebenernya sih itu Gak susah gak bikin slider gitu cuma harus laten aja Iya 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 Tapi sejauh ini SMA mau lead dengan Yang poin yang cukup convincing ya Dan itu dia Iya Iya Sebenernya misalnya SMA break Bisa di... Menurut gue sih udah gak ini sih Udah gak gak Udah gak Iya sih, tapi udah mau antir mat juga SMA menang happy Iya Dengan Scor sekarang 1-5 ya 1-5 ya SMA Dan ini Tick yang cukup smart bisa gue bilang ya Karena 5-0 ruci ini 5-0 ruci ini 5-0 ruci Ada yang nanya itu 5-0 ruci Iya Ini mapnya ruci bukan mapnya daily sih Iya Seperti yang gue bilang Vicky ini cukup smart sebenernya bagi SMA kita Di awal pun Skydiver udah kesulitan Jadi Di awal itu liat Udah selesai Gimana ya Skydiver itu Dari peslawan lu menang gak sih pun di sini Enggak Dia kalah Kalah ya Iya dan di match lawan Lloyd pun Skydiver juga kalah telah Kalau gak salah lawan Lloyd Di Luar cadas ini Jadi Udah ketawa gitu ya Gak udah ketawa juga sih Tapi Iya Harusnya sih Akan Ke SMA ya Di atas kertas poinnya Di atas kertas Tapi iya Yang terjadi di sini kan Bisa aja Bisa aja Iya Iya Skydiver break lagi Terus Dari bagian Dari juga Skydiver sudah Iya Sudah break Bagian yang awal tadi itu Juga Sudah sompe Iya SMA tau Soal Apa yang dipikirkan Skydiver itu mungkin kelebihan juga ya Kalau soalnya Skydiver sudah match 3 kali SMA Benar Iya SMA sudah terlihat SMA sudah terlihat Itu Keunggulannya Upper bracket juga sih Iya Tapi Going to discuss SMA Is still getting an SS Wow Iya benar SMA Iya SMA Iya Oh Baru Oh Dari segi Dari segi Dari segi SMA cukup standar sebenarnya Banyak 1 per 2 Bump selam aja Emang ada Tantangannya map ini itu di Low aim ya Iya Dan Kalau tidak biasa HD itu memang susah Iya Bukan dijaga operasinya tuh Gimana caranya lu Nggak Ngenain Semua Itunya Duh Mapnya Ruchi ya SMA SMA Segera SMA Menang Jepanis Iya SMA Berhasil Mengambil Match point ya Iya Mengambil match point Dan Turnamen point juga Championship point ini Jadi Apabila SMA dapat Memenangkan point setelah ini SMA langsung kita nyatakan sebagai Juara ya Dia bisa lihat Mapa map Skydiver Maka Ya tapi Sebenarnya, SMH juga bermain satu. Ya, tapi ada hanya satu match juga. Jadi, kamu tidak bisa melihat apa-apa. Dia mungkin memiliki hari yang baik, dia mungkin memiliki hari yang buruk. Ya, itu benar. Kita mau masuk ke map selanjutnya, dari Skydiver. Ya. Big Skydiver? Big Skydiver, ya. Ya, ini adalah Precision. Ke SM4 kemanam di hardlock. Jadi, ya, pertanganan ini adalah super-serial. Jadi, eh, kita... Oh, ada coba break di awal. SMH break. Oh, SMH break. Ya, SMH break di awal. SMH break di awal. Lagi-lagi SMH break. Di bagian pelannya justru break. Di bagian yang harusnya tidak terlalu soal-so di combo. Tapi malah break ya, SMH ya. Sebagai versi memang... Karena seperti yang telah diketahui, ya. Ini map precision ya. Iya, iya. Karena gini sih. Soalnya, kalau nerfnya lagi... Ya, kalau lu lagi nervous. Justru bagian cepat itu lebih gampang. Ya, benar. Gila banget. Itu yang gak tadi alami gitu. Karena kalau lagi nervous itu kan... Ya... Hyper kan jadi ya. Jadi ya... Bagian susah. Bagian susah. Ya. Ketika mau chill gitu kan... Istilahnya tuh. Gak bisa. Yang ada malah geter-geter. Iya, iya. Bener sih. Bener sih. Ya, dan ini kita masuk ke bagiannya scap domino ya. Karena bagi yang belum tahu ini adalah not college sebenarnya. Bukan not... Yang dimengukup lihat satu orang. Ya, ini bagiannya scap domino... Tidak ada yang... Tumpul break ya? So far belum ada. So far belum ada. Ya, so far. Ini bagian sini memang... Ketakannya lumayan generic sih. Ya, mungkin. 2 player masih bisa menahan. Ini sangat close ya. Akurasinya SMH bagus. Kalau... Buat... Sebenarnya ini miss dari salah satu player akan sangat fatal. Ya. As we can see now. SMH tadi kan udah miss. Dan... Walaupun... Walaupun... Akurasinya di atas tapi... Tapi dia ada miss dibanding sekarang. Jadi... Tapi karena game ini... Tapi karena game ini... Apaan sih? Apaan sih? Ya... Memang merosok. Ya bukan gitu. Nah, kan? Terus ada prank lagi. Terus ada prank lagi. Tidak ada pranknya ya. Ya, ada tiga silah ide. Ya, cepetan rilisnya. Dan Skydiver berhasil meng-FC map ini. Iiii... Iiii... Sangat... Di sini... Eh... Skydiver berhasil mengambil point keduanya. Tidak ingin... Memberikan kemenangan begitu saja ya kepada SMH ya. Kita mau masukin ke peak berikutnya dari SMH. Ya, Labyrinth of Darkness. Labyrinth of Darkness ya. Ini flea mode ya? Satu nomor. Ini ya. ini bisa bisa kedua-duanya sih poinnya sih karena dua-duanya pernah kehilangan poin di sini kalau nggak salah SMA ketika laporan cuma kalah di sini kan mantap dan iya kalau nggak salah pernah kalah juga di sini deh kalau nggak salah ya jadi kayak iya ini bisa kita kedua-duanya poinnya kita lihat aja nanti ya nggak bisa dua-duanya kalah dua-duanya kalah nggak bisa diprediksi gitu ya nggak bisa diprediksi boton lainnya ya ini kan teknikal seperti yang bisa dilihat dari pattern-patternnya juga kita masuk ke bagian teknikal utamanya slider bolak-baliknya tidak ada yang terjebak iya masih pasisten ya mesti serah dulu keduanya uh skydiver hampir ada slider yang lepas tadi tapi untungnya slider headnya masih tertangkap ya oh skydiver sangat berarti SMH untuk memenangkan OIT ini dengan miss skydiver skydiver sayang sekali ya aduh apa yang akan terjadi di sini karena tadi iya oke dan itu dia iya oke dan itu dia iya oke dan itu dia SMH sekali lagi berhasil keluar sebagai juara berhasil memenangkan di 2018 akhirnya SMH berhasil mempertahankan gelarnya di 2019 ya dengan mengalahkan skydiver dengan score 72 di grand final ya selamat kepada SMH selamat juga kepada skydiver karena sudah berjuang dari lower bracket ya dan ya terima kasih kepada para penonton terima kasih kepada semua staff mungkin dari host dari Rehanaki mau menambahkan mungkin silahkan aduh ntar dulu deh di magas ya amed selalu nah kusur jangan mulai